Halo selamat bergabung di Megaseries YT, kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Raja pun berhasil diselamatkan Sari dan Nalar Sati, namun malah Nyai Kodamlah yang terjatuh ke jurang itu setelah Nyai Kodam berhasil menyelamatkan Sari yang juga hampir jatuh ke jurang itu. Nyai Kodam pun tak sadarkan diri. Raja pun lantas mengedong Nyai Kodam dan membawa Nyai Kodam ke rumah sakit. Sementara itu, tiba-tiba Ceria pun melamun. Ceria pun berpikir dengan nasib anak-anak yang tinggal di rumah kardus itu. Begitu juga dengan nasibnya. Ceria ingat dengan perkataan Nara, jika Ceria bukan adik Nara, maka Ceria tidak pantas tinggal bersama Nara. Alif pun heran kenapa Ceria melamun. Namun, Alif Ceria dan Wira pun tak sengaja minat Nyai Kodam digendong oleh Praja. Sari pun jelaskan kepada Wira, jika Nyai Kodam celaka jatuh ke jurang setelah menyelamatkan mamanya. Alif pun lantas menghubungi Raja, beritahu Raja, jika Nyai Kodam masuk ke dalam jurang setelah menyelamatkan mama Wira. Dan Nyai Kodam pun dibawa ke rumah sakit oleh Om Praja. Naura pun lantas minta Raja untuk menyusul Nyai Kodam ke rumah sakit. Bagaimanapun juga, Nyai adalah keluarga mereka yang tinggal satu rumah dengan mereka. Raja pun berharap Nyai Kodam ingat kembali setelah terbentur di kepalanya. Tiba-tiba, Naura dan Raja pun datang menemui Nyai Kodam. Praja pun mengingatkan mereka berdua jika Nyai akan sadar dan benci pada mereka berdua setelah Nyai Kodam terbentur keras di kepalanya. Nyai Kodam pun akhirnya sadar. Namun, prediksi Praja pun salah. Nyai Kodam pun masih lupa ingatan. Nyai Kodam pun lantas minta Praja untuk menjauh darinya dan meminta Praja pergi. Nyai Kodam pun takut dengan Praja, meminta Naura untuk mengusir Praja. Sari pun lantas mengucapkan terima kasih kepada Nyai Kodam. Nyai pun berkata hanya ingin balas semua kejahatan yang pernah dilakukan sebelumnya. Nyai pun juga meminta maaf kepada Sari. Praja pun mengingatkan Nyai jika mereka semua jahat kepada Nyai. Dan Praja pun juga membentak Sari. Jika ini akibat ulah Sari yang telah pengaruhi Nyai Kodam. Nyai pun lantas marah kepada Praja dan meminta Praja pergi. Saat perjalanan pulang, ketika Nyai Kodam diantar oleh Rasha dan Naura, tiba-tiba seorang nenek-nenek bertemu dengan Nyai. Nenek itu merasa Nyai berbeda dari Nyai biasanya. Namun Nyai Kodam tidak ingat dengan nenek-nenek itu. Rasha pun jelaskan pada nenek itu jika Nyai Kodam hilang ingatan dan tidak ingat dengan nenek itu. Naura pun lantas mendengar suara hati nenek itu jika nenek itu bersyukur. Tidak perlu memberitahu Nyai Kodam jika nenek itu bertemu dengan ceria. Dimana nenek itu memberikan foto maksim kepada ceria. Naura pun lantas menyusul nenek itu. Naura pun menanyakan pada nenek itu jika nenek itu pernah disuruh Nyai Kodam untuk memberikan foto laki-laki yang mengaku sebagai ayah anak itu. Naura pun kembali mendengar suara hati nenek itu jika nenek itu heran daripada Nyai Kodam bisa mengetahuinya. Tiba-tiba Naura pun merasa sedih dengan kebenaran itu. Rasha pun merasa heran dengan Naura kenapa Naura menangis. Naura pun lantas bertanya pada Nyai Kodam jika Nyai telah berbohong mengatakan ceria adalah adik kandung Naura. Namun Nyai Kodam tidak ingat apa-apa. Namun Nyai Kodam pun malah meminta maaf pada Naura jika ada salah dengan Naura. Sesampai di rumah Adara pun heran melihat Naura begitu juga dengan Dika. Naura pun katakan kepada saudara-saudaranya jika Naura tidak yakin jika ceria adik kandung Naura dan Adara. Naura pun lantas menjelaskan pada mereka jika tadi bertemu dengan nenek-nenek yang kenal dengan Nyai Kodam. Naura pun mendengar suara hati nenek itu. Ternyata nenek itu telah disuruh oleh Nyai Kodam untuk memberikan foto palsu, foto ayah Maksim, dan mengatakan pada ceria jika itu adalah ayah kandung ceria. Adara pun berpikir selama ini perasatnya salah ternyata benar jika ceria bukanlah adik kandung mereka. Padahal Naura Adara senang sekali punya adik perempuan, tapi semua itu bohong. Naura pun juga yakin ceria senang punya kakak perempuan seperti mereka. Ibran pun meminta mereka tidak pesimis, tapi Naura pun yakin dari suara hati nenek itu. Jika semua itu benar. Rasha pun katakan pada mereka meskipun ceria bukanlah adik kandung Naura dan Adara. Rasha pun minta Naura Adara tetap mengakui ceria sebagai adik kandungnya seperti Alif. Tiba-tiba ceria pun tak sengaja melihat dan mendengar obrolan kakak-kakaknya tentang dirinya. Naura pun berkata, jika tetap tahu faktanya, jika ceria bukanlah adik kandungnya dan itu menyakitkan bagi Naura. Ceria terlihat sedih setelah mendengar ucapan Naura. Adara dan Naura pun padahal sudah menganggap ceria sebagai adik kandungnya, tapi faktanya bohong. Naura pun lantas minta saudara-saudara lainnya tidak memberitahu ceria. Ibran pun tanyakan soal kupu-kupu itu pada Rasha. Rasha pun mengatakan jika mereka gagal, begitu juga dengan Praja dan Al. Adara pun lantas beritahu saudara-saudaranya berita baik jika Adara dan Dika bisa dekat dan bersentuhan lagi. Mereka pun saling memegang tangan di hadapan saudara-saudaranya. Adara katakan jika tidak sakit lagi di matanya ketika menyentuh dan dekat dengan Dika. Dika pun pura-pura senang dan berbohong jika tidak terjadi apa-apa pada matanya. Sementara itu, Dika kembali merasakan buta dan buram di matanya. Terima kasih telah menonton!